Mobil Toyota Kijang Innova B1262SOJ yang dikemudikan oleh Daniel Hutauruk, 30 tahun, Jumat Subuh 29 Juni, terjun dari Jalan Tol Dalam Kota di Jalan Latumenten, Jakarta Barat. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan, lalu terhempas ke jalan di bawahnya sebelum akhirnya terbakar. Daniel tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh gosong. Warga sekitar langsung berdatangan ke lokasi untuk melihat dari dekat sehingga terjadi kemacetan. Jasad Daniel dievakuasi petugas dari dalam mobil, lalu dibawa ke RSCM. Beberapa keluarganya menyebutkan ayah dari satu anak tersebut baru saja mengantar ibunya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pergi ke Medan. Diduga Daniel mengantuk hingga kendaraannya menabrak pembatas jalan. Dari Jakarta Barat, Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan.